Terima kasih telah menonton Selamat pagi sahabat kristus dimanapun anda berada di pagi hari ini Salam jumpa kembali di renungan kita Yang terambil dari Yohannes 11 ayat 41 Yohannes 11 ayat 41 Lalu Yesus menengada ke atas Dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Adapun judul renungan kita adalah doa yang didengar Bapak Bila anak Allah berdoa dia hanya sadar sepenuhnya akan Bapaknya Allah selalu mendengar doa-doa anak-anaknya Dan jika anak Allah menjelma dalam saya Di dalam Galatia 4 ayat 19 Hai anak-anakku Karena kamu aku menderita sakit bersadil lagi Sampai rupa kristus menjadi nyata di dalam kamu Bapak akan selalu mendengar doa-doa saya Akan tetapi saya harus mengusahakan agar anak Allah Dinyatakan dalam daging kemanusiaan saya Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan Tubuhmu adalah baik roh kudus Artinya tubuh Anda adalah betlehemnya anak Allah Apakah anak Allah telah diberi kesempatan untuk bekerja di dalam saya Apakah kesederhanaan hidupnya bekerja di dalam saya Sebagaimana hal itu telah bekerja di dalam hidupnya Ketika berada di bumi Bila saya dihadapkan dengan kejadian-kejadian hidup setiap harinya Sebagaimana seorang manusia biasa Adakah doa anak Allah yang kekal kepada Bapaknya dinaikkan di dalam diri saya Yesus bersabda Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku Yohannes 16 ayat 26 Dikatakan pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak Sahabat Kristus Hari yang mana yang dimaksudnya Dia sedang mengacu pada hari ketika roh kudus telah datang kepada saya Dan mempersatukan saya dengan Tuhan Apakah Tuhan Yesus Kristus sangat dipuaskan oleh hidup Anda Atau apakah Anda sedang menunjukkan perlakuan kesombongan rohani di hadapannya Jangan biarkan akal sehat atau penalaran Anda menjadi sedemikian kuat Dan menonjol sehingga hal itu menyisahkan anak Allah Sahabat Kristus Penalaran adalah karunia yang diberikan Allah kepada sifat manusia kita Tetapi penalaran bukanlah karunia dari anaknya Pengertian adikodratilah yang merupakan karunia dari anaknya Dan jangan pernah menempatkan penalaran kita naik tahta Sang anak mengenal dan mengetahui Bapak Tetapi penalaran tidak pernah mengenal dan mengetahui Bapak dan tidak akan pernah Kemampuan kecerdasan kita tidak akan pernah menyembah Allah Kecuali ia itu diubahkan oleh anak Allah yang tinggal di dalam kita Kita harus memastikan bahwa kemanusiaan daging kita tunduk sepenuhnya kepadanya Dengan mempersilahkan dia bekerja melalunya saat demi saat Apakah kita hidup pada tingkat ketergantungan kepada Yesus Kristus Sehingga hidupnya sedang dinyatakan dari saat ke saat di dalam diri kita Demikianlah renungan pagi hari ini Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sungguh baik bagi kami Yang mengingatkan kami hari demi hari Agar hidup anak Allah dinyatakan dalam hidup kami Dan benar-benar Tuhan Engkau berkarya Dan nyata karyamu bagi kami Tuhan tolong kami mampukan kami Agar kami mampu hidup sesuai dengan rencanamu Kami mampu hidup sesuai dengan kehendakmu Karena kami tahu ketika kami hidup sesuai dengan rencanamu Hidup Kristus nyata di dalam hidup kami Maka kami percaya doa-doa kami Bapak pasti jawab Tolong kami ya Tuhan Kami juga berdoa jika ada yang lemah hari ini Biarlah Tuhan yang menguatkan iman kami semua Yang sakit Engkau pulihkan Yang berbeban berat Engkau beri jalan keluar dan kelegaan Pertolongan Tuhan Engkau nyatakan bagi kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Terima kasih